Intro Kecelakaan kembali terjadi di jalur nasional ringrut tepatnya desa Perunggahan Kulon, kejamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kali ini sebuah sepeda motor ringsek ditabrak mobil pickup L300 yang melaju dengan kecepatan tinggi. Akibatnya dua orang pengendara sepeda motor, nenek dan cucunya mengalami luka parah. Kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikemudikan oleh Endang, 60 tahun, membonceng via Ananda, 7 tahun, melaju dari arah barat ke timur. Sesampainya di lokasi kejadian, korban langsung menyeberang atau memotong jalan tanpa melihat kanan-kiri. Pada saat bersamaan melaju pickup L300 dengan kecepatan tinggi dari arah selatan ke utara. Karena jarak sudah cukup dekat, kendaraan yang dikemudikan oleh Wahid asal Jumbang ini pun menghantam sepeda motor korban. Kerasnya benturan menyebabkan kedua korban terpental hingga sejauh 10 meter. Kedua korban mengalami luka parah, warga kemudian membawa nenek dan cucunya ini ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Kusma Tuban guna mendapatkan perawatan medis. Sementara kedua kendaraan diamankan polisi ke Mapores Tuban. Menurut sopir mobil pickup Wahid, saat itu dirinya berjalan dari arah selatan. Korban tiba-tiba menyeberang tanpa melihat arus lalu lintas. Meskipun dirinya telah melakukan pengereman, namun karena jarak terlalu dekat kecelakaan tak terhindarkan. Lurus ini, tapi tidak melihat kendaraan, mau nyeberang sana. Jadi saya juga melihatnya, tidak bisa mengatasi. Untung saya tidak banter, kalau banter ya sudah. Bapaknya mau ada apa itu? Itu minyak pindahan, pindahan. Terus ketabrah itu ya? Iya, pindahan dari keresik mau ke peragahan. Kondisinya korban atau bagaimana Pak? Kedakannya sudah itu membaik, yang kecil. Ibunya belum sadarkan diri. Sementara menurut saksi Agus, mobil pickup melaju di jalurnya dengan kecepatan tinggi. Sementara pemotor menyeberang tanpa melihat arus lalu lintas, sehingga terjadi kecelakaan. Belang mungkin tidak, 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 tidak lihat kanan, kanan, kiri. Langsungnya kecelakaan. Posisi L300 saya kan banter ya? Laju cepat. Itu sekedar motornya itu berapa orang? Dua orang sama cucunya mungkin. Terus kondisinya gimana, Mas? Tidak tahu tadi rumah yang perasaan gue sudah diangkat, sudah kaku, lalu sudah meninggal. Tak lihat kok masih bernafas, soalnya aman-aman iseh-iseh-iseh kok. Itu terpental berapa meter? Ada 10 meter. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit lakalan tas Polres Tuban. Untuk mengungkap penyebab utama kecelakaan, petugas melakukan olah TKP dan meminta keterangan para saksi termasuk sopir pickup. Sigi Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban.